Hai Oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi tentunya disini bersama gua ya cuy anjay si gage tracing anjay hahaha jadi buat kesempatan hari ini gua itu mau jalan-jalan ya cuy sambil test rate ini test rate nyeting nyeting motor cuy soalnya kemarin itu noken asnya habis diubah lagi ya cuy noken asnya itu habis dirubah lagi terus dibubut lagi lah pokoknya begitu cuy kita tes apakah semakin ngenahen apa semakin melehoi gitu kan Brody cuman sayangnya ini kabel kilometernya cuy ke gua pasangin cuy tidak dipasangin sama gua dicopot ini juga gua cuy sekalian nganterin mertua ya tadi habis ngenterin gitu gua kan bukan mau ngenterin udah nganterin udah nganterin mertua tadi pulang ya ke lakbok kebetulan kan arah-arah jalur sini ini banyak trek lurus gitu kan marem kita tes ya soalnya udah beberapa pekan ya cuy gua jarang konten lagian gua dirumah itu sekarang sibuk ya cuy habis lahiran istri guanya cuy jadi punya dedek bayi lagi kan jadi gua itu harus nyuci ya cuy ya harus standby nungguin ya di rumah nah jadi gini ya cuy eh terima kasih pokoknya buat kalian yang selalu support gua gitu kan yang selalu nonton jangan lupa yang baru gabung tolong dibantu share like and comment pokoknya ya cuy ya langsung di japri saja komen tinggal request ya gua bikin konten apa gitu kan apa bucin vlog apa dedek gemes apa kebut-kebutan gitu kan gocil lo ya gocil deh nanti arah yang lurusnya cuy di jalur pesawahan yang sana cuy kalau di sini masih bulak-bulak-bulak belok belok masih banyak rumah warga juga gitu kan enggak mungkin gitu kalau di sini langsung gaspol-gaspol baik ya Oh iya cuy jadi banyak juga ya yang nge-comment katanya abang ke 125cc dipakai harian aman enggak enggak jebol ngebang Alhamdulillah ya eh gua udah berapa bulannya ini motor masih aman-aman saja soalnya eh spek kompresinya juga enggak dibikin padat cuy dibikin low soalnya buat harian ya biar enggak jebol kalau 125 sih menurut gua eh enakin lah mejenah gitu enggak terlalu enggak terlalu enggak terlalu kencang enggak terlalu pelan lah mejenah tengah-tengah gitu kan lagian kalau udah spek jadi motor harian apalagi CC nya yang gede gitu kan harus bener-bener juga itu perawatannya cuy jangan asal borab kencang enggak dirawatkan hancur jadi jalan-jalannya udah lurus nih cuy anjoy nah kita coba di sini ya cuy ya kita cobain setar ya orang-orang woi halah ngelebak anjir ribuan ha 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 bawaannya asli cuy motor ini mah gua juga bingung udah diatur berapa kalipun susah nih tuh anjir susah bawaannya lah males gua juga cuy kalau buat atasan sih motor ini mah nendang ya mantep tuh atasannya ini lari cuy jadi gitu ya motor ini kalau bawahannya aduh kacau nggak bisa dibikin enak-enak bawaannya malah ngelepok kalau atasan mah mantep sih kalau atasan lari cuy bawaannya ini yang kurang dapat makanya gua itu ya next project gitu kan cuy kalau ada duit ada rejekinya lah tentunya ya gua tuh mau diubah mau diubah ya cuy paling co itu klep ya klep pakai mx headnya judul atasannya pakai mx ya kebawahannya ini motornya kurang cuy kurang jengat kurang jengat ya paling nanti kalau ada waktu juga kan soalnya gua masih sih cuy masih belum bisa bongkar-bongkar ya ini juga gua baru beli polet cuy ini stripping buat ini motor nanti kalau cocok gua pasang kalau nggak cocok ya paling nggak dipasang asli kalau atasannya enakkan motor cuy kalau atasan mah mantap pokoknya kita gaspol lagi periok ini sama periok ini pakai kolor ini panas rame cuy dilihat banyak yang nongki nongki beli beli kelapa ya kelapa muda ya kelapa muda di sini nih apakah itu ada di sini nah Selamat menikmati 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 Selamat menikmati